Sorry saya bikin video setengah satu Karena kebetulan saya habis ada urusan sama temen Sambil nanti koreksi tugas sambil saya bikin video untuk besok Nah kemarin sempat saya tanyain ya Mau request video apa Ya mungkin saya akan jawab dari ini pertama ya Dari Bapak atau Ibu Tri Daily life of trader saya gak bikin Karena paling 90% tidur 10% buy sell Oke kita bicara tentang urutan membuat setup ya temen-temen Oke nah Sebenarnya sama saja Di kondisi manapun Ya Cara saya membuat setup tetap sama saja Saya mulai dari time frame besar pastinya ya Dari time frame besar monthly dulu saya lihat apa yang terjadi Ya temen-temen Kalau Anda lihat monthly ya ada resistance berjajar di atas Ya yang menandakan bahwa area-area tersebut berkali-kali menolak harga Dan Anda bisa lihat disini ada support yang cukup signifikan Dan support ini pernah memberi support-support di sebelah kirinya Nah setelah Anda lihat support-support-support di break Tetapi price balik ke atas berarti kemungkinan disini kita punya sebuah fact out Ya temen-temen Terjadi fact out Yang tadinya berpotensi dan ini terjadi sebuah fact out Dari monthly Oke Dari monthly Dan Anda harus perhatikan bahwa Di monthly ini terjadi Tiga resistance yang cukup signifikan Nah Saat Anda lihat ini Resistance-resistant-resistant Price mulai bergerak ke bawah Ya Price mulai bergerak ke bawah dengan keluar Di sini ada bentukan candlestick yang Kalau orang bilang apa sih inverted hammer ya Atau apapun itu bentuknya seperti itu Jadi ada signal bahwa price itu akan tertolak lebih dalam Baru signal Pastinya gimana kita gak ngerti Ya masih signal Secara monthly berarti kita lihat bahwa dia akan menuju ke level yang Bawah berikutnya Bawah berikutnya Ya Level bawah berikutnya Maybe di monthly Di sini kita punya Satu candlestick merah Dan ini kita punya support monthly ya temen-temen Ya disitu Candlestick monthly Dan kedua levelnya di bawah lagi Yang pertama ini Yang kedua disini Secara monthly Lalu kita kalau turun Dari monthly berarti kita tahu Price ini seperti yang akan turun Seperti yang akan turun Lalu kita lihat lagi ke mingguan Nah Di mingguan ini temen-temen Di mingguan ini nampaknya sudah berbeda Dengan yang nampak di monthly Ini tadi resistant Ya Di monthly Ini juga resistant Tetapi di weekly Kalau anda lihat Kondisinya begini Ini ada high Yang di break Ya Lalu dia naik ke atas Push Higher Di break lagi ke atas Jadi kalau dari weekly Saya melihat gambaran kayak gini Nah Oke Nah Oke Kondisinya lihat ya Ada gambaran seperti ini Berarti disini ada high Ini higher high Dan di atas ini adalah higher high lagi yang baru Ini lingkaran ini saya hapus dulu temen-temen ya Oke Nah Dan saya dapatkan disini saya punya low Ya temen-temen saya punya low di bawah sana Ya Lalu disini saya punya higher low Oke Apakah market ini berpotensi menciptakan higher low lagi Akankah ada higher low baru Nah Sekarang yang kita cari adalah ini Akankah ada higher low baru Berarti kalau kita melihat secara trendnya weekly Yang terjadi Seperti ini Ya temen-temen Yang terjadi seperti ini Berarti Sebelum level ini di break Sebelum di break Belum akan turun lebih dalam Ya Belum akan turun lebih dalam Sebelum level ini di break Dan Anda tahu ini support yang tadi saya tandai adalah Support di monthly Yang kalau di weekly akan nampak lebih jelas Sebentar Saya sempitkan lagi garisnya Biar tidak terlalu jauh Ya temen-temen Nah Oke Sudah kelihatan ya Berarti akankah ada higher low baru Nah disini berarti market berpotensi mungkin akan mengejar Suatu level di bawah And then dia price move ke atas lagi Ya Maka seperti ini Ya move ke atas lagi Entah di akhirnya atau enggak Kita belum tahu Yang pasti menurut weekly dia perlu Cari Muatan Ya ini perlu ngetem dulu dia Ya temen-temen Dia akan cari muatan di level-level tertentu Oke Nah Lalu Dari weekly Kalau saya melihat Ini saya hapus ya Temen-temen udah melihat Ya Dari weekly saya melihat Mungkin area yang akan dia kejar adalah disini Ini kita punya demon Ya demon ini cukup besar Berarti kalau kita mau trade Secara weekly Kita akan tunggu level tersebut Kalau kita mau trade secara weekly Kita akan tunggu level tersebut Ya temen-temen Clear ya Sampai disini ya Berarti kalau kita mau trade Kita tunggu level tersebut Karena apa ada high Higher high Kita akan tunggu level tersebut Untuk weekly Dan pertanyaannya yang muncul adalah Akankah ada higher low yang baru Nah Dari tadi monthly Weekly Kita ke daily Oke Kita ke daily Nah Sebenarnya begini Kalau kita Bisa benar-benar sudah Menggambar ya Market itu Seperti apa Itu akan bikin temen-temen Sangat nyaman Dan sangat-sangat Clear Ini harga itu Mau ngapain sih Ya Nah Waktu tadi weekly bilang ya temen-temen Oke Ini disini Temen-temen boleh lihat Ya Weekly Si weeklynya disini tadi Anda boleh lihat Berarti si weekly tadi Bicara bahwa Dia perlu turun dulu Untuk naik lagi Ya Ini weeklynya temen-temen Ini Sekali lagi adalah Weeklynya Oke Ini weeklynya Dan ini Delia Ya temen-temen Ini weekly di kanan Ini delia Nah Weeklynya dia butuh turun dulu Ke bawah Berarti Secara teori Atau secara gambaran Si daily ini Mungkin dia akan turun Ke level tersebut Karena di weeklynya Kita menunggu Level ini tadi Demon Ya Ini weekly Ini daily Nah Sekarang kita akan Consent ke Sini lagi Ya Nah Berarti kita tahu Dari direction weekly Price mau turun Butuh turun ke bawah Dan kita juga lihat Bahwa disini Yang terjadi Untuk dailynya Ya temen-temen Anda bisa lihat Bahwa price Sudah mulai Terlihat Ini low Diberi ke bawah Ini ada low lagi Ya Yang belum di break Saya bilang Jadi mungkin Pergerakannya Kayak gini Turun Naik Turun Lebih dalam Naik lagi Apakah ini akan break Nanti Ya Bisa dimengerti ya Temen-temen ya Turun Naik Turun Naik Apakah dia akan break Sepertinya sih Memang arahnya Dia akan break Ke bawah Ya Sepertinya dia Arahnya mau break Ke Bawah Oke Nah Secara daily Berarti Kalau saya punya Low disini Ya Ini low Lalu disini Saya punya Yang namanya Lower low Ya Oke temen-temen Ini Lower high Ini juga Lower high Ya Oke Ya Lower high Lower high Berarti Secara daily Sebenarnya Apa yang terjadi Pada market Ini yang terjadi Pada market Ini masih Sideway Ya Market tersebut Yang anda lihat Secara daily Masih Sideway Dailynya Sideways Oke Dailynya Sideways Sudah ada Lower low Tapi Dari break Ini Ya Belum ada Break lower low Baru Berarti Yang harus kita Tunggu adalah Menunggu Lower low Baru Ya temen-temen Kita akan menunggu Lower low baru Secara daily Dengan harapan Nanti saat ada Lower low Dia balik ke atas Dan dia akan bisa turun Ke bawah lagi Ya Berarti secara Analisanya Ya temen-temen Apa yang terjadi Pada monthly Apa yang terjadi Pada weekly Apa yang terjadi Pada daily Sebenarnya itu Sangat Sangat Berkaitan Tidak Bisa Tidak Sangat Sangat Berkaitan Jadi saya harap Saat anda Melakukan top down Anda melakukan top down Dengan jelas Dengan clear Ya temen-temen Nah Saya berhenti di Sorry Di daily Ini yang masih terjadi Daily masih sideway Masih menunggu Lower low baru Bagaimana dengan H4 Nah Kalau anda lihat Kalau anda lihat Di H4 Makin jelas Bahwa market Memang sideway Di sini Ya Sideway Dia di sini At least Kalau dia sideway Berarti ini bisa naik lagi Tidak bisa saja Turun lagi bisa Tidak bisa saja Naik lagi bisa Tidak bisa saja Sampai Benar-benar Dia nanti Menemukan Sebuah Impulsive move Saran saya Kalau brick Brick yang kuat Sekalian Ya Jangan brick Yang nanggung Brick yang nanggung Bikin repot Ya temen-temen Brick yang nanggung Akan bikin Anda repot Nah Berarti Saat daily Menunggu lower low Baru Ya temen-temen Sama juga Di H4 Kita akan Menunggu lower low Baru Atau Tunggu Higher high Baru Ya Atau higher high Yang baru Jadi Sementara ini Kalau kita bicara Tentang swing Swing trade Yang menunggu Kita menunggu Sabar Di kondisi sekarang Ini Belum akan Entry Kalau pakai Monthly Weekly Daily Dan H4 Ya temen-temen Jadi yang terjadi Di sini Saya masih Menunggu Menunggu break Dari area Tersebut Oke temen-temen Nah nanti Di video selanjutnya Saya mungkin Saya akan Berdalam Top down Nggak cuma berhenti Dari H4 Tapi next Sampai ke Time frame Yang sangat Kecil Yang lebih Kecil Ya Jadi semoga Semoga ini Semoga ini Membantu Untuk tadi Bapak Atau Ibu Tri ini Urutan Membuat Sebuah Setup Ya Nanti Video berikutnya Akan saya Buatkan Setup Untuk Time frame Yang lebih Kecil Meskipun Saya jarang Entry Di time frame Lebih Kecil Ya Oke Semoga Video ini Membantu Dan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke God bless Dan Selamat malam Sukses selalu